Halo co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu adalah, jika kita memiliki sebuah fungsi Y, di mana fungsi Y itu sama dengan X pangkat N, maka, yang harus kita tahu, jika kita cari Y aksennya, maka nilai Y aksen itu akan menjadi N dikalikan dengan X pangkat N dikurangi 1. Nah kemudian kita juga harus tahu, jika nilai Y aksen sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai maksimumnya, seperti ini. Sehingga pada soal ini, yang pertama kita memiliki sebuah persamaan parabola, yaitu Y sama dengan 16 dikurangi X kuadrat. Nah persamaan ini, kita tulis dulu Y sama dengan 16 dikurangi X kuadrat ini, akan kita gambar dulu sketsanya. Caranya adalah, kita akan cari terlebih dahulu titik potong dengan sumbu X-nya. Caranya adalah nilai Y-nya harus dijadikan sama dengan 0. Jadi ketika Y sama dengan 0, kita akan mendapatkan 16 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Lalu jika kita faktorkan, kita akan mendapatkan 4 dikurangi X dikalikan dengan 4 ditambah X, seperti ini, sama dengan 0. Sehingga kita punya nilai X-nya itu sama dengan negatif 4, atau nilai X-nya itu sama dengan 4. Karena tadi kita tahu nilai Y-nya 0, maka titik potongnya itu akan menjadi negatif 4,0, atau 4,0, seperti ini. Kemudian kita tahu, karena pada persamaan kuadrat, nilai A di sini kita punya A-nya adalah negatif 1, A itu adalah koefisien X kuadrat. Karena nilai koefisien X kuadratnya negatif 1, dan negatif 1 itu nilai yang negatif, atau lebih kecil daripada 0, maka kita akan mendapatkan bahwa grafiknya itu akan terbuka ke bawah, seperti ini grafiknya nanti. Sehingga jika kita gambarkan pada koordinat kartesius, kita akan mendapatkan ini adalah Y, ini adalah X, lalu negatif 4,0 itu ada di sebelah kiri, seperti ini, sedangkan 4,0 itu ada di sebelah kanan, seperti ini. Jadi kurvanya akan terbuka ke bawah dan melewati negatif 4,0 dan 4,0. Jadi kurvanya akan menjadi seperti ini, kurang lebih. Seperti ini sketsanya. Nah sehingga kita tahu, pada soal di sini diberitahu bahwa persegi panjang yang kita punya, dua titiknya terdapat pada sumbu X, dan dua titik lainnya itu terdapat pada fungsi Y, kurva Y ini. Sehingga jika kita gambarkan, nilainya itu atau persegi panjang itu akan menjadi seperti ini, yang berwarna merah. Seperti ini. Jadi dua titik yang pertama itu yang ada di sumbu X adalah titik yang di bawah ini, dan titik yang ada di sumbu Y itu adalah titik yang di atas ini. Nah di sini kita bisa menyimpulkan bahwa, jika kita lihat, persegi panjang ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang di sebelah kanan ini, dan bagian yang di sebelah kiri. Dengan bagian yang di sebelah kanan, dan bagian yang di sebelah kiri ini sama besar. Nah sehingga, yang pertama kita akan lihat, jika jarak yang ini panjangnya adalah X, dan tingginya adalah Y ini, tingginya adalah Y, sehingga kita dapat menuliskan bahwa luas ini menjadi nilainya adalah X dikali Y. Tapi karena luas yang di sebelah kanan ini sama dengan luas yang di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan luas totalnya itu adalah 2X dikali Y. Karena nilainya kita memiliki dua buah bentuk yang sama persis. Seperti itu. Nah kemudian, untuk menjawab yang A, tadi kita punya nilai luas totalnya itu adalah 2X dikali Y. Jadi untuk menjawab yang A, untuk menjadikan luasnya dalam X semuanya, kita akan ganti nilai Y yang kita punya, fungsinya menjadi 16 dikurangi X kuadrat. Sehingga L-nya akan menjadi 2 dikali X dikali dengan 16 dikurangi X kuadrat seperti ini. Jika kita kalikan, kita akan mendapatkan nilai luasnya adalah 32X dikurangi dengan 2X pangkat 3 seperti ini. Ini adalah luasnya jika dinyatakan dalam X semuanya. Nah kemudian di sini ditanya ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum dan tentukan luas maksimumnya. Jadi untuk yang B, untuk mendapatkan luas maksimum kita akan menggunakan syarat yang pertama tadi sudah dibahas. Jadi kita akan cari L aksennya terlebih dahulu atau turunannya menjadi 32, kita tulis ulang, kemudian X itu jika diturunkan akan menjadi 1 dikalikan dengan X pangkat 0 karena pangkatnya dikurangi 1. Dikurangi 2 kita tulis ulang, kemudian dikalikan dengan X pangkat 3 itu akan menjadi 3 dikalikan dengan X pangkat 2 karena pangkatnya dikurangi 1. Sehingga kita punya jika luas aksennya dijikan 0 agar mendapatkan nilai maksimum, kita akan mendapatkan 0 sama dengan 32 karena X pangkat 0 itu adalah 1 dikurangi dengan 2 dikali 3 itu adalah 6 dikalikan dengan X kawadrat. Lalu kita akan mendapatkan 6 X kawadrat itu sama dengan 32 sehingga nilai X kawadrat itu sama dengan 32 per 6 atau jika kita sederhanakan jawabannya adalah 16 dibagi 3. Jadi di sini kita akan mendapatkan bahwa nilai X itu sama dengan plus minus akar dari 16 per 3 atau boleh kita tuliskan menjadi 4 dibagi akar 3 atau jika kita rasionalkan kita akan mendapatkan plus minus 4 akar 3 dibagi 3 seperti ini. Tapi nilai negatif itu tidak mungkin. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu jika persegi panjang itu panjangnya tidak mungkin negatif. Jadi karena panjangnya tidak mungkin negatif maka kita akan mendapatkan bahwa nilai X yang kita pilih itu adalah yang 4 akar 3 dibagi 3 seperti ini. Kemudian kita tahu panjang dari persegi panjang yang kita punya itu adalah 2X Mengapa demikian? Jika kita perhatikan X itu hanya setengah panjangnya sedangkan di yang sebelah kiri ini X lagi. Jadi kita tahu panjang dari perseginya itu harusnya nilainya adalah 2 dikali 4 akar 3 per 3 jadi jawabannya adalah 8 akar 3 per 3 seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan lebarnya lebarnya itu adalah Y tadi kita tahu pada gambar sehingga untuk mendapatkan Y caranya adalah kita akan substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan Y-nya jadi kita akan mendapatkan 16 dikurangi dengan 4 akar 3 dikuadratkan jadi kita akan mendapatkan 4 dikuadratkan yaitu 16 akar 3 dikuadratkan adalah 3 dibagi dengan 3 dikuadratkan adalah 9 kita coret 3 dengan 9-nya seperti ini sehingga kita akan mendapatkan nilai Y-nya adalah 16 dikurangi 16 per 3 jawabannya adalah 32 per 3 seperti ini. Nah kemudian untuk mendapatkan luas totalnya luas maksimumnya caranya adalah tadi kita tahu nilainya adalah 2X dikali Y jadi 2 dikali X-nya adalah 4 akar 3 dibagi 3 dan nilai Y-nya adalah 32 dibagi 3 seperti ini. Jadi jika kita hitung kita akan mendapatkan nilainya adalah 256 akar 3 dibagi 9 ini adalah luas maksimumnya. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.